Intro Halo semuanya, selamat datang di channel Mario Hans Hari ini gue mau persiapan road trip ke Bangka Jadi apa aja yang kita perlu persiapkan untuk bawa mobil Grand Livina, perjalanan jauh Nah kemarin gue udah sharing owning experience mobil Grand Livina, linknya ada di atas Dan hari ini gue mau bahas satu persatu jarak dari rumah gue di Condet, Jakarta Timur ke Pelabuhan Merak Itu 120km Terus nyebrang, naik peri Nah itu sekitar 33km Nanti dari Pelabuhan Bakau ini sekarang enak udah ada tol, kita langsung direct ke kota Palembang itu sekitar 380km Nah dari Palembang sampai ke Tanjung Api-Api Pelabuhan itu sekitar 80km Nah dari situ nyebrang lagi kita, ferry lagi itu di Pelabuhan Muntok disana Nanti di Pulau Bangka kita putar-putar terus sampe pusing Hai Kemarin kan mobil ini udah ganti oli, persiapan perjalanan jauh, terus juga cek kaki-kakinya lagi Dan ini mobil Grand Livina ini bisa disetting mini camper van ala-ala Nanti gue mau tunjukin settingan sofa-nya atau bed-nya itu bisa digelar sejauh apa Gue mau buka row keduanya Ini ada tuas nih, ini untuk ngelipet Kalau yang belum tau Jadi dudukannya dia kesini, ini ya, dilipet rata Sama yang sini juga Kita tutur lagi Nah ini kan dikasih sarung, lapisan sarung joknya Kalau tarikannya tadi itu nggak ada, itu kadang suka nyimpen dia Jadi harus di robek dulu sama cutter Kemarin gue, gue robek dulu karena nyelip di bagian dalemnya Nah sekarang udah rata Gue mau ini row tiganya dibangun Dibangunin Dibangunin Gue udah beli kasur gulung ya Ini ukurannya 180cm lebar, cuma 1m Ini ukurannya 180cm lebar, cuma 1m Ini ukurannya 180cm lebar, cuma 1m biar gak lari-lari jadi gue udah pesen yang khusus 1 meter karena ini kan lebarnya cuma 1 meter lebarnya cuma 1 meter karena ada ini karang kirinya, ada kosol boxnya ada buat cup leader-nya ini masih buat kita taruh barang, tas, koper, masing-masing nah yang disini kan bolong nih itu bisa taruh barang-barang disini biar menambah kenyamanan jadi kita tambahin lagi bed cover ini bisa jadi alasnya lagi biar lebih empuk nah ini kan gak ada headrest-nya nih yang di row ketiga makanya perlu kita bawa bantal atau bantal leher ini supaya nyaman nanti jadi buat nyender enak kaki juga bisa selonjoran full barang juga masih bisa ditaruh di belakang ini sama di bawah ini ini kan ini harus diganjel nanti kita isi barang aja udah deh enak nih buat road trip nih jalanan jauh nah itu tadi mini camper van ala-alanya kayak gini ini ada kasur ada bed cover disini terus ada kita siapin bantal sama bantal leher dan selain itu kita perlu cek angin juga perjalanan jauh itu kita perlu mengetahui tekanan ban itu penting biar nanti di perjalanan kita aman-aman selanjutnya gua udah siapin bu pro untuk kita merekam di perjalanan disini terus juga disini 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 buat taruh-taruh HP buat baca GPS terus ini juga siapin buat ngecas ini dia balik karena kan GPS nya gak ada disini ini kan mobil jadul belum touchscreen si manual jadi kita masih di HP GPS nya belum iPhone card play jadi ini mini camper van ala-alanya Grand Livina murah meriah bisa selonjoran bisa tidur-tiduran di lower MP3 jadi perjalanan ke bangka itu cukup melelahkan jadi untuk bawa anak kecil khususnya masih balita itu perlu space buat tiduran makanya ini udah gue siapin buat rebahan biar di perjalanan nanti kita juga sama-sama nyaman untuk sharing membuat Grand Livina menjadi mini camper van ala-ala thanks for watching sampai jumpa bye